Yang apalah Ya benerlah, benerlah Ini kan lagi latihan nari Di rumah perjuangan ya Ya di rumah Ibu Wawakku, Ibu Fitri Apa saja tarinya Bu? Di sini diajarkan basic tari Tari berdana Kemudian Ibu Fitri juga minta Agar supaya tari tangga itu diluruskan Karena kan ada bermacam-macam Tarsi ya Jadi memang saya diminta oleh Ibu Fitri Untuk melatih Diberi tempat di sini dan gratis Itu alhamdulillah Tari berdana itu tadi mana itu? Itu daerah Ciriha Sumatera Selatan Jadi langkah 4 ya Tapi di Riau juga ada Jadi sekarang sudah berkembang Dorasinya berapa menit? 7 Antara 6-7 menit Itu tari panen biasanya Panen kopi Karena di sini kan pemula banyak Dan tidak ada batasan usia Tetapi Ibu meminta memang anak-anak milenial Itu mencintai budaya sendiri Jadi menitipkan pesan kepada saya Dan responnya lumayan Alhamdulillah Ini dari satu sekolah itu berapa sekolah? Bermacam-macam sekolah Rata-rata berapa orang? Kalau dari alsan itu ada 30-an lebih ya 30-an Sejak kapan mulai? Bulan apa ya? Satu bulan lebih? Berapa bulan? Nari berapa bulan? Ada tidak kita ada? Ada tidak 3 bulan? 2 bulan? Hah? 3 bulan lah 3 bulan ya Ini bulan 11 berarti bulan 8 ya Agustus ya Jadi waktu itu memang Masih COVID masih ada Jadi Pak Tata Ibu dijaga jarak Supaya Protokol kesehatan tetap dijaga Tapi memang Kenyataannya memang Tujuan Ibu itu adalah Supaya anak-anak ini Jangan selalu Gadget Mandit itu Nah Jadi dengan menarikan Sekarang sekolah ini kan daring Sekolah ini kan virtual Hingga mereka tidak bisa berkumpul Bersosialisasi Nah itu Itu Ibu ucapkan kepada saya Aduh Ibu Eli Katanya supaya Anak-anak ini kumpul Mereka saling mengenal Mereka saling Ya seperti inilah Tapi belum belajar Untuk gerakan tari Masih dasar-dasar ini Ini masih dasar Kan tadi seperti Adinda lihat kan Masih banyak yang kaku-kaku Kan disini kan Itu biasanya perlu Waktu berapa lama Untuk bisa Tergantung ya Jadi Jadi anak itu Kalau mau suksesu Ada bakat Ada kemauan Ada dukungan Nah bakat Ada kemauan Ada jadi Ada kemauan Paca jadi Kalau 3 bulan ini belum siap Ya lah inilah jadinya Bukan untuk siap Mulai gerakan sarakan tari Itu belum ya Aduh 6 bulan mungkin Menunggu dulu Jadi saya lihat Nah kan ini nanti saya pisah Yang pisah Saya pisahkan Yang belum Yang baru belajar Ini kayak air Jadi datang Mengalir Datang lagi Datang lagi Jadi agak bingung juga Laga kalau misalnya Ini mulai bulan 8 Kira-kira mereka mulai Bisa belajar Maksudnya tari Tangkai Ini sudah diajarkan Tari tangkai Sudah Dalam waktu yang ini Dimasukkan tari tangkai Jadi kalau disini Kita double Main step Kaki Di tangkai Kita perlu gemulai Kelenturan Maksudnya tari tangkai Ada nanti Tapi masih pemula Jadi aku ini Dikas Dari jam berapa Dari jam 1 Sampai jam 4 3 jam 3 jam Cukup itu Sebenarnya kurang sih Sebenarnya seminggu Dua kali gitu ya Tapi Waktu saya yang tidak ada Di sini juga Melalui Melalui Apa Agenda di sini Saya mencapkan terima kasih Kepada Ibu Kiti Yang seperti adik Diberi tempat Kemudian diberi juga Pokoknya Ibu itu Senang lah Nah tujuan Ibu itu Cuma sikok Supaya kita ini Mencintai budaya kita Jadi tolonglah Bu Eli Cakmano Katanya Ternyata Ternyata kemarin Dekati juga menang Alhamdulillah Yang lain Masih ada Tiga puluhan Tiga puluhan Dari seleksinya Cakmana Dari siswa-siswa Jadi tujuan Ibu itu Hanya satu Supaya anak-anak ini Kan sekarang Mereka ini Bergeidak Tidak bergaul Kan Sepaya ada Dari virtual Jadi hari Sabtu Hari Minggu ini Mereka bisa berkumpul Bersebut Dari sekolah Semua sekolah Memang masuk juga boleh Siapapun ya Dan gratis Di sini Kesari juga kesikutan Koropensi memang payah Dari belas Nanti materi tarinya Kalau di sini gratis Terima kasih Selamat ya Jelaskan mbu soal Penari itu Latunya harus pakai Stagen Apa namanya Istilahnya itu Korset Untuk tadi tradisi ya Jadi untuk tradisi Memang itu diminta Untuk memakai korset Dengan Kain Karena kita tradisi Pada kenyataannya Memang nanti membantu pertumbuhan tubuh mereka petulang pulang ini tulang belakang ini jadi penari-penari itu memang badannya lain dia tukurus tidak gemuk tidak tapi apa padahal ujung padang ke padat gitu dari latihan anak-anaknya aja namanya dari kecil-kecil jadi disini tapi kalau sudah dewasa kamu sudah pakai lagi tetap Oh masih 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 pakai terus malam makin berasa kamu mabuknya badan dia kalau sudah semak pada berisi pantannya tonggek bayang kawak kalau yang aku-ngaku nari Hai namanya siapa kira-kira jadi ikut ini kapan dari ikut nari dari awal itu udah ikut ya dapet informasi dari mana tuh dari sekolah diumumkan di sekolah kayak di grup itu yang mau ikut yang minat itu boleh ikut memang siapa tadi namanya kira-kira memang sudah pernah nari memang pernah nari karena orangtua sendiri itu ada WO dan saat nari WD organizer Oh jadi sering nari memang di WO itu nari apa biasanya tanggai kota di tanggai jadi sudah bisa nih udah di tanggai masih masih dikumpulkan masih dikumpulkan jadi apa alasannya apa ikut nari disini salah satu hobi juga dan pengen jadi penari bukan jadi dokter atau jadi ini jadi punya WO juga enggak hehehe teman-temannya banyak dari SMP-1 ya rata-rata di sini pilihan setengah itu dari SMP-1 kelas berapa sekarang kira kelas tujuh kelas tujuh ya ada yang sekelas ini ada sekelas diajar ibu ini anak atau susah sering marah ibu-ibunya Bundanya susah-susah muda susah-susah muda sekarang sudah bisa nari dibanding yang dulu lebih mudah sekarang atau lebih mudah kalau dulu biasanya berapa orang kalau nari tangga itu tiga kalau tiga memang boleh tiga Oh boleh tiga orang memangnya sudah berapa kali atau sepulang sekali itu di WU itu baru tiga kali baru tiga kali terima kasih ya ya ini yang ini dulu ini namanya siapa Wina SD nya dimana Oh kelas Oh kelas tiga Oh kelas tiga kalau ini siapa namanya apa mbun mbun pagi mbun siang di mana sekolahnya dimana itu Oh di Pak Jo kalau ini siapa namanya Zahra kelas berapa SD memang sudah ikut pernah nari memang pernah ini sudah pernah nari semua nari apa biasanya kau tari tangga ini pun asal bisa tari tangga Oh iya ya berapa orang masih kalau nari tangga itu di sekolah tiga orang di panggung narinya apa di kelas Hai apa di kamar Oh di kelas ya kalau ini sudah pernah nari ini sudah pernah nari kira-kira nyapan ini mau jadi apa yang bisa hotel yang bisa menari ya Iya kalau ini apa jadi dokter anak bukan jadi penari jadi tarinya untuk apa hobi kalau Zahra pengen jadi apa nih opol one polisi wanita Oh tapi kalau narinya tak apa jadi bukan narinya untuk apa untuk hobi aja kalau ini apa jadi pengusaha hotel tadi dah narinya untuk apa biar apa belajar nari hobi selain nari apa hobinya mengambar makan nggak hobi makan ya makasih ya selamat belajar ya ya Hai apa tari-tari pun berdana nih jadi memang menggambarkan peti kopi menggambarkan apa nih ini pada jaman dulu itu kan jaman dulu sih cuma tari-tari jaman kolonial ya pada saat mereka mati kopi mereka kan rame-rame aku panen aku jadi panen kan kita nih panen kopi panen teh kan ini ada tari sabun nanti juga akan sayajarkan kepada mereka tari sabun cari yang sekarang banyak hilang sudah jadi oleh Ibu Fitri apa-apa yang hilang kemana bukan selalu tari gending gending itu ada sekarang dihidupkan kembali tari sabun tari sabun cari kipas kipas yang tadi 6 saudara itu yang saya pakai yang dipakai sekarang itu sebenarnya tari kipas tapi waktu itu waktu itu kipas kan masih kipas apa kipas kayu itu bukan yang dari kain-kain kalau sekarang kalau macem-macem ada bulu-bulu segala macem kan kemudian tari kembang mas yang hilang juga nanti akan saya tampilkan saya hilang semua tuh baik tari kipas sabun-sabun itu semua tenggelam ya bukan hilang tenggelam nah kemudian kalau dulu mereka kan menari ini memang apa namanya ya berdasarkan tinggi badan Samo jadi di sini juga kalau ini berapa tingginya bu 165 160 ya kalau ibu 11 berapa saya 160 waktu itu saya kan banyak di bawah saya kan kalau sekarang ini sampai 75 kalau nak jadi model kan memang penari itu memang harus baiknya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bunda minta berpasangan untuk yang baru yang pemula yang pemula yang baru hari ini datang atau yang baru seminggu selamat menikmati 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 selamat menikmati